MEDAGRI TITO KARNAVIAN Skenario minimal adalah pendistribusian vaksinasi dengan memprioritaskan kelompok masyarakat yang rentan, seperti petugas kesehatan, lansia, aparat pelayan publik, dan orang yang berinteraksi dengan banyak orang. Untuk skenario moderat, merupakan pemberian vaksin pada mereka yang mendesak divaksinasi untuk tujuan tertentu. Seperti saat ini pemerintah sedang menggejarkan pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Kelompok guru menjadi masyarakat yang perlu menjalani vaksinasi segera. Sementara skenario maksimal dilakukan jika jumlah vaksin sudah mencukupi. Setelah itu vaksinasi bisa dilakukan pada semua kelompok masyarakat, termasuk anak muda. Tujuannya agar 2 per 3 jumlah populasi daerah tervaksinasi agar kelompok tersebut terlindungi dari resiko penularan COVID-19. Pemerintah menargetkan vaksinasi pada 180 juta warga Indonesia. Dapat diselesaikan pada Desember 2021 dengan 360 juta dosis vaksin, yang dalam satu hari dapat 1 juta warga menjalani vaksinasi. Namun kapasitas vaksinasi Indonesia baru 5.000 vaksinasi per hari. Selama ini kan top down saja, diterima berapa, itu yang disuntikkan. Sebaiknya dibawah juga membuat skenario minimal kami butuh segini, kota-kota lembang kami butuh segini, sumzel kami butuh segini. Itu skenario minimal. Nah, setelah itu kalau yang super prioritas ini sudah divaksin, ditambah lagi dengan mereka yang urgent. Misalnya di mall, guru-guru, itu juga urgent untuk sekolah, dan lain-lain. Nah, ini namanya skenario moderat. Hitung kebutuhannya, politikas kesehatan amal dicapil. Berapa? By name, by address. Baru yang ketiga adalah skenario maksimal. Yaitu minimal 2 per 3 dari populasi. Semua, termasuk yang sehat-sehat juga, yang perlu divaksin, anak-anak muda, itu masuk prioritas, tapi baik juga kalau divaksin. Nah, ini ada angkanya, by name, by address. Jumlah vaksin yang didistribusikan saat ini terbatas, karena Indonesia masih bergantung pada vaksin impor, sambil menunggu vaksin merah putih yang masih dikaji dan diteliti. Dari 200 negara baru, 46 negara yang sudah menjalani vaksinasi. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang.